Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya Oke anak-anak Sebelum kita membaca doa Mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya Ikuti ibu ya Good morning everybody How are you? Just friend Good morning everybody How are you? Just friend Good morning teacher Good morning my friend Good morning everybody How are you? Just friend Nah sekarang Dimas yang memimpin doa ya Silahkan Dimas Amin Oke anak-anak Sebelum kita melanjutkan materi hari ini Kalian masih ingat kan materi sebelumnya apa? Ayo apa? Iya Tentang hadis pada masa Rasulullah SAW Nah hari ini kita lanjutkan materi tentang hadis pada masa sahabat Ada yang tahu apa pengertian sahabat? Sahabat adalah orang Islam yang hidup di masa Nabi Bertemu langsung dengan Nabi Beriman dengan Nabi Nah selanjutnya kita harus tahu juga cara sahabat menerima hadis Ada empat cara sahabat menerima hadis Yang pertama Melalui pengajian Yang kedua Adanya peristiwa yang dialami sendiri oleh Rasul Yang ketiga Adanya peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin Yang keempat Adanya peristiwa yang dialami Rasulullah Di mana para sahabat Menyaksikan reaksi beliau Dalam Menghadapi peristiwa tersebut Misalnya Keadaan Nabi Ketika turun wahyu Peristiwa wafat Anak beliau Dan sebagainya Nah cukup sekian Pembelajaran kita hari ini Mohon maaf Bila ada kekurangan dan kesalahan Ibu akhiri Wabila hitafiul daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh